Assalamualaikum, do, lek, ini gerobak mie ayamu kok belum diganti warna catnya ya? Warungmu ini lagi ditutup sama orang yang gak suka sama kalian. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wak teruntuk wawak aku semua dari Sabang sampai Marauke, gimana kabar kalian malam ini? Sehat selalu kalian kan? Malam jubat kali ini terasa sangat spesial dari hari-hari sebelumnya karena hari ini bertepatan dengan kemerdekaan negara kita tersinta Indonesia yang ke-78. Semoga momen bersejarah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berterima kasih kepada jasa para pahlawan terdahulu wak ya. Dan semoga momen ini juga menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif. Dan untuk menambah Semarak perayaan 17 Agustus ini, aku hadir kembali untuk menyapa kalian dengan membawa satu kisah horor wawak spesial Nusantara dari Provinsi Jawa Tengah. Nah kisah horor ini wak dialamin sama bule atau tante dan omnya wawak kita yang memiliki sebuah warung makan di dekat salah satu rumah sakit yang ada di sana. Awalnya wak warung makan itu sangat ramai kali dikunjungin sama apa pengunjung kan. Sampai pada suatu hari warungnya ini mendadak sepi karena sengaja ditutup oleh seseorang. Dan untuk mengatasi hal itu, bule sama omnya wawak ini mendapatkan pertolongan yang sangat tidak terduga yaitu dari seorang tokoh besar yang cukup terkenal pada masanya di daerah sana. Siapakah dia? Aku gak mau kebanyakan spoiler. Gak usah kita lama-lama di depannya kan kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Check it out! Oke wak jadi kisah yang harap aku ceritakan malam ini dikirim sama wawak aku yang bernama Ana dari Jawa Tengah. Halo Ana! Nah kisah ini wak terjadi pada tahun 2006 dan dialami oleh bulenya Ana yang kita sebut aja namanya Bule Siti dan omnya Ana yang kita sebut aja namanya Om Joko. Dan kejadian horor ini terjadi di salah satu kota sekitaran Semarang wak. Ana bilang kisah ini sempat booming kali pada masanya. Dan sesuai permintaan Ana wak untuk menjaga privasi maka semua nama dalam cerita ini diminta untuk disamarkan nanti ada alasannya dipenutup. Kalian denger aja lah ya. Nah lanjut lagi wak jadi ceritanya pada saat itu Bule Siti sama Om Joko ini membuka sebuah warung makan yang berada tepat di belakang salah satu rumah sakit besar yang ada di sana. Ada macam-macam makanan wak yang dijual sama mereka di situ. Ada mie ayam, ada gorengan, ada snek, ada es teh, berbagai jenis jus dan lain-lain. Setiap harinya warung itu selalu rame didatangi sama pembeli wak. Bahkan para pegawai dan juga perawat di rumah sakit depan tuh juga sering mampir makan siang di tempat itu. Awalnya semua berjalan baik-baik aja lancar-lancar aja laku-laku aja warung ini. Bule ini selalu membuka warungnya setiap hari dan alhamdulillahnya selalu ramai sama pelanggan. Sampai pada akhirnya di suatu hari secara tiba-tiba warungnya Bule ini mendadak sepi. Pelanggan yang biasa datang nih wak seketika menghilang. Dan gak ada satupun yang mampir makan di sana gak ada. Dan hal ini terjadi selama berhari-hari. Sehingga apa ya ada banyak kan nih lah makanan bule. Macam ayamnya, gorengannya, buah-buahannya. Ya gak abis kan orang gak laku kok penjual, eh pembeli gak ada. Supaya gak mubazir bule pun membagikan lah makanan-makanan tersebut ke tetangga sekitar. Baik pula Bule Siti nih. Meski keheranan dengan warungnya yang mendadak sepi. Di situ Bule Siti sama Om Joko masih mencoba berpikir positif wak. Namanya juga orang jualan pasti ada aja lah naik turunnya ya kan. Yaudah lah sabar-sabar aja bu ya mudah-mudahan besok warung kita rame lagi gitu. Tapi wak ditunggu-punya tunggu nih kan sampe hampir sebulan. Kondisi warung tuh belum juga membaik wak. Warung itu sama sekali tidak ada satupun pelanggan yang makan di warung mereka. Betul-betul gak ada. Kalau sepi kan mungkin adalah dalam satu hari satu orang datang. Habis itu gak ada lagi. Ini gak ada sama sekali dong. Dan karena hal itu modalnya Bule sama Om ini pun mulai menipis. Karena kan mereka gak ada pemasukan sama sekali ya kan. Bisa dibilang pada saat itu mereka udah hampir bangkrut lah gitu wak. Akhirnya dengan berat hati Om sama Bule pun memutuskan untuk Yaudah lah kita tutup aja lah warung ini dulu ya bu ya gitu kan. Nah pas mereka sudah mau berencana mau menutup warung makannya ini. Pada suatu siang wak menjelang sore kayak gitulah. Bule Siti dikejutkan dengan kedatangan seorang kakek-kakek ke warung mereka ini. Setelah hampir satu bulan gak ada satupun pelanggan ya. Akhirnya di hari itu adalah nih orang yang mampir ke warungnya mereka. Kalau dilihat dari penampilannya wak. Kakek itu tampak seperti orang yang memang sedang melakukan perjalanan jauh. Dia berjalan menggunakan tongkat dan ada bumpusan sarung yang diikat di ujung tongkat. Yang kebayang kalian kan. Pakaiannya si kakek ini juga tampaknya lusuh. Dia mengenakan sepasang sendal jepit yang memang sudah usang pula. Udah kakek itu pun jalan menghampiri Bule Siti dan berkata. Aku pesan mie ayam satu ya sama es jusnya. Satu kata si kakek kan. Oh ngemba. Monggo-monggo masuk saya siapkan dulu mie ayamnya kata si Bule. Nah setelah pesanannya datang kakek itu pun langsung memakan si mie ayam ini wak. Dengan sangat lahap. Macam orang gak pernah makan berhari-hari kata Bule ini. Makan kan. Wah lahap kali lah pokoknya. Nah selagi si kakek ini makan. Bule pun memperhatikan wajah si kakek dengan teliti. Ditengok kan. Nah Bule Siti. Eh Bule Siti pula. Bule Siti merasa belum pernah bertemu dengan kakek itu sebelumnya. Wak ini kakek ini siapa ya? Kok aku gak pernah lihat. Tapi meskipun dia merasa asing. Seketika Bule itu agak sedikit terenyuh gitu loh. Karena Bule tiba-tiba teringat dengan mendiang ayahnya. Yang memang sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Disitu Bule mikir lah kan. Kalau aja bapak aku masih hidup. Mungkin sekarang bapak ini udah seusia simbah ini nih. Yo Allah rindunya aku. Kata si Bule dalam hati. Nah pas Bule memperhatikan si kakek yang sedang makan ini Wak. Bule pun melihat bahwa gelas minumnya si kakek ini udah kosong. Terus dengan senang hati Bule pun membuatkan segelas teh hangat. Untuk Bule kasih ke si kakek ini. Ini teh hangatnya mbah. Diminum ya mbah ya. Biar gak kedinginan. Oh ya simbah dari mana? Kok sendirian mbah? Tanya Bule ke simbah ini. Oh sunyando. Katanya iya aku lagi jalan-jalan cari angin seger. Sekarang ini kok suasananya bikin mau marah aja ya do? Kata si kakek. Dengan sedikit tertawa Bule juga menjawab. Mau marah kenapa sih mbah? Hati-hati nanti darah tinggi loh mbah. Kalo marah-marah terus kata Bule kan? Kok ditanggapi bercanda lawak sama si Bule? Nah tapi di luar dugaan si kakek itu malah menunjukkan ekspresi wajah yang serius. Bukannya menjawab pertanyaan Bule. Si kakek tadi malah mengatakan sesuatu yang membuat Bule sedikit keheranan. Disitu kakek itu bilang. Aku ini temannya Bapak Mundo. Aku tau siapa Bapak sama Ibumu. Aku liat-liat kok sepertinya kamu ini ada yang jahatin yuk. Katanya. Nah Bule Siti yang kebingungan yang cuma bisa terdiam aja wak. Terus gak lama kemudian si kakek ini mengeluarkan sebuah gulungan kain berukuran kecil berwarna putih. Lusuh dari dalam kantongnya. Dah dikeluarkan kan? Tanpa banyak bicara si kakek ini pun langsung memberikan gulungan kain itu ke Bule Siti. Eh apa ini mbah? Kata Bule kan udah buka aja. Nanti juga kamu tau apa isinya. Dah Bule Siti pun menerima gulungan itu. Dan ketika Bule menyentuhnya dia langsung sadar bahwa ini adalah sobekan kain mori. Atau kain kavan. Kenapa nih kandalah tuh? Karena disuruh buka dibuka lah pelan-pelan sama Bule Siti kan. Dan waktu dibuka wak betapa terkejutnya Bule ketika melihat bahwa ternyata gulungan kain itu bertuliskan nama lengkap Bule Siti beserta tanggal lahirnya dan beserta weton lahirnya. Eh astagfirullahaladzim maksudnya apa ini mbah? Kenapa ada nama saya di kain ini? Dengan tenang si kakek ini jawab udah gak usah takut. Aku datang kesini karena mau menolong kamu. Ini juga karena bapakmu yang berpesan. Selama disana ya biasanya aku kemana-mana sama bapakmu. Kata si kakek. Mendengar ucapan si kakek seketika Bule langsung bergetar lah jadi ketakutan. Eh ngapa kakek ini? Bule bingung wak disini maksud si kakek ini apa? Kenapa kakek ini bisa tau soal bapaknya sudah meninggal? Bapak aku udah meninggal 30 tahun yang lalu. Kok bisa kakek ini malah bilang dia mau kemana? Eh dia mau pula. Dia kalau kemana-mana selalu sama bapaknya. Modus kakek ini nih ada niat jahat kakek ini kayaknya gitu. Wajar lah Bule Siti ini juga takut kan wak. Orang asing tiba-tiba datang ngomong kayak gitu. Nah di tengah kebingungannya itu Bule Siti nanya lagi. Eh mbah mohon maaf ini ya sebenarnya maksud si mbah ini apa? Saya udah gak punya apa-apa lagi mbah. Jualan sebulan gak laku sama sekali modal. Saya juga udah mau habis. Si mbah ini sebenarnya mau apa tau? Aku bukan mau apa-apa Nduk kata si kakek kan. Aku bukan mau apa-apa. Aku cuma mau nitip pesan. Dengarkan baik-baik ya Nduk ya. Gulungan kain kecil ini kamu simpan di dalam tempat penyimpanan uang. Supaya uangmu gak pergi kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, gerobak mie ayam kamu ini ganti catnya jadi warna kuning. Terus yang ketiga, ubah posisi gerobakmu menghadap ke arah timur. Dan jangan lupa bagian bawah gerobakmu dibersihkan pakai sapu. Nanti kotoran yang ada di bawah harus langsung dibuang kekali. Ya itu pesan mbah. Mendengar instruksi si kakek Bule Siti yang memang masih keranan ya. Cuman ngangguk-nganggukkan kepalanya aja wak. Oh nge mbah nge. Terima kasih ya mbah ya matur suhun. Kayak masih masa bodoh gitu loh wak. Ya sudah aku pamit dulu pesanku jangan lupa dilakukan Nduk. Kata si mbah. Dah lah tuh kakek itu pun berjalan berdiri dan akan membayar pesanannya tadi. Tapi waktu itu ditolak sama Bule. Udah-udah mbah gak apa-apa ambil aja gak usah dibayar. Oh yaudah makasih. Dah tuh akhirnya si kakek ini pun berpamitan dan dia mulai berjalan keluar meninggalkan warung. Nggak lama setelah si kakek ini keluar dalam waktu singkat kakek itu langsung menghilang wak dari pandangannya Bule. Terkejut Bule kan eh kok langsung ngilang gitu. Bule pun langsung lah beranjak nih keluar warung untuk melihat ke arah mana si kakek ini pergi. Tapi pas Bule ini nengok ke kanan ke kiri kakek itu betulah udah gak ada wak langsung cepat kali hilang ya. Macem ketiup angin udah hilang. Eh mana si kakek nih ya. Cepat kali dia hilang ya. Meskipun kebingungan Bule Siti memilih untuk tidak terlalu memusingkan hal barusan. Ah itu mungkin orang modus jahat aja tuh. Dah tuh pas si Bule ini mau balik badan masuk ke warungnya lagi. Tepat disitulah dia berpapasan nih wak sama salah satu pelanggannya Bule. Nah si pelanggan ini bilang eh ya Allah Bule Siti lama gak ketemu. Kemana aja sih kok sekarang warungnya gak pernah buka. Heh gak pernah buka? Saya gak pernah tutup loh bu. Lah ini bukannya tutup tuh. Enggak jelas-jelas warung saya buka. Saya tetap jualan tiap hari ya bu. Dah kalau gak percaya sini-sini ikut saya masuk ke dalam warung. Kata Bule wak. Dan ketika mereka udah berada di dalam warung. Orang yang tadi bilang. Oh 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 yuk. Gini dong Bule Siti warungnya dibuka. Jangan kelamaan tutup. Kasian orang-orang yang pada mau makan sini langsung puter balik semua loh. Gara-gara warungnya tutup. Padahal kan warung makannya Bule Siti ini udah jadi favorit orang-orang disini. Besok jangan lupa buka ya. Itu katanya. Mendengarkan ucapan itu Bule Siti akhirnya tau nih wak. Alasan kenapa warung makannya ini selalu sepi. Iya kan. Ternyata secara mengejutkan. Di mata para pelanggannya warung itu tuh terlihat seperti sedang ditutup. Bukan sedang ditutup. Warung tuh macam nampak. Eh tutup. Macam mana orang mau makan disana. Nah dari situ lah Bule Siti jadi ingat. Beberapa waktu yang lalu memang ada nih. Pelanggan yang datang kesana naik motor. Tapi pas motornya udah nyampe di depan warung. Anehnya orang itu tuh langsung puter balik. Gak jadi berhenti wak. Disitulah Bule langsung ngebatin. Oh alah ternyata kenapa kemarin padang gak jadi mampir. Karena mereka lihatnya ya warungku tutup. Kok bisa ya. Padahal kan aku nih buka setiap hari. Nah menyadari adanya kejanggalan itu. Malam harinya ketika Bule ini pulang ke rumah. Dia pun langsung lah itu menceritakan hal tersebut ke Om Joko. Mulai dari kedatangan si kakek misterius tadi. Sampai dengan keanehan tentang warung mereka. Yang ternyata terlihat sedang tutup. Dan setelah mendengar cerita dari Bule Siti. Istrinya kalian tau Om Joko jawab apa? Om Joko bilang eh kok sama ya bu. Tadi Bapak juga ketemu orang-orang di rumah sakit. Mereka nanyain loh Pak Joko kapan warungnya buka? Mereka malah ngiranya Bapak sama Ibu sakit loh di rumah sakit. Makanya warungnya gak pernah buka lagi. Wuhh. Oh tuh berarti Pak. Apa ya Pak? Siapa ya Pak yang bikin warung kita nutup ya Pak? Oh gak tau udah lah kita pasrahin aja sama Allah. Kata Pak Joko. Jadi Wak eh jadi Wak. Jadi selama ini Wak selama sebulan itu warung Bule ini semacam ditutup oleh sesuatu gitu loh Wak. Tiap kali ada pelanggan yang datang tutup. Pasti kalian juga udah pernah dengar kan? Nah terus Wak setelah kejadian itu beberapa hari kemudian Bule Siti. Bulek. Bule Siti sama Om Joko ini tetap membuka warungnya seperti biasa. Tapi tidak melakukan instruksi yang dilakukan sama si Mbah itu kemarin. Dan waktu dibuka sayangnya kondisi warungnya juga masih sama Wak. Sepi gak ada satupun pelanggan yang datang. Nah terus tidak lama kemudian mereka berdua tiba-tiba dikejutkan kembali dengan kemunculan kakek-kakek yang datang ke warung mereka kemarin. Datang lagi si kakek ini. Assalamualaikum. Do le. Kata si kakek ini kan. Nah Bule Siti sama Om Joko pun langsung jawab. Oh Walaikumsalam. Ada apa gak ya Mbah? Kok si Mbah tiba-tiba datang lagi ke sini? Kata Bule Siti. Bule Siti pasti ingat muka ya kan? Oh aku datang ke sini mau main aja. Ini gerobak mie ayamu kok belum diganti warna catnya ya? Percaya Tondo aku nih gak lagi bohongin kalian. Warungmu ini lagi ditutup sama orang yang gak suka sama kalian. Loh apa iya Mbah? Masa jaman sekarang masih ada yang kayak gitu? Wes toh percaya aja. Aku datang ke sini karena aku kasian loh sama kalian. Orang baik kok dinakalin. Apa yang aku sampaikan kemarin jangan lupa lakukan ya. Memang betul segala sesuatu ini terjadi atas izin yang maha kuasa. Jadi besok waktu kalian ngecat ulang gerobak ini jangan lupa nyebut kusti Allah kata si kakek. Nah sambil mendengarkan ucapan si kakek Bule Siti sama om Jokowi cuma bisa terdiam aja wak saling pandang memandang kan. Nah seolah menyadari kalau Bule sama om ini ragu padanya wak si kakek ini bilang lagi. Lakukan saja apa yang aku suruh kemarin. Nanti kalau misalnya sudah kalian lakukan dan warung ini ramai lagi jangan lupa mampir ke rumahku ya. Rumahku ada di kota itu kota yang awal tadi ku bilang kota deket sekitarnya Semarang. Kita sebut aja lah kota A ya. Nah rumahku ada di kota A nanti di belakang pasar ada kebun rambutannya. Nah rumahku disitu. Dan gak usah neko-neko boleh-oleh loh ya kalian main aja kesana bawa gula aja. Nah nama ku Mbah Sugeng. Kita tunggu kalian dirumah yuk. Gak tau si Mbah Sugeng ini wak. Nah di pertemuan kedua itulah Bule Siti dan om Jokowi akhirnya mengetahui nama si kakek ini yaitu siapa? Mbah Sugeng. Gak lama kemudian Mbah Sugeng ini pun langsung keluar dari warung dan beranjak begini ninggalin mereka gak makan mie ayam lagi. Nah Bule Siti sama om Jokowi pun buru-buru lah ngejar si kakek ini. Mereka masih penasaran nih Mbah Sugeng ini datang dari mana? Dia naik apa gitu kan? Tapi wak lagi-lagi ketika mereka berusaha mencarinya hal yang sama terjadi lagi dimana pada saat itu Mbah Sugeng hilang. Cepat kali hilangnya wak. Entah pergi ke arah mana tiba-tiba udah gak keliatan aja. Mengetahui kejanggalan itu Bule Siti dan om Jokowi pun cuma bisa terbengong-bengong aja keheranan berdua. Terus gak lama kemudian mereka pun segera masuk kembali ke warung dan mulai berdiskusi lagi nih suami istri. Bule Siti bilang eh apa pak apa mungkin yang disampaikan si Mbah tadi tuh betul ya pak? Apa mungkin warung kita memang ditutup pake ilmu hitam yuk? Ya bisa jadi bu. Zaman sekarang masih ada aja loh orang yang percaya sama ilmu hitam kata suaminya. Nah terus kita mau gimana pak? Apa kita ikutin aja tuh saran dari apa si Mbah? Yuh sebenernya gak ada salahnya sih bu kita ngikutin saran Mbah Sugeng tadi. Dicat ulang aja sekalian ganti suasana warung tuh. Asalkan yuk tadi jangan lupa selalu menjemput nama Gusti Allah dan juga kita banyak-banyak berdoa kata suaminya. Kata Om Joko. Udah lah tuh kan. Wah ya wah ya ya. Singkat cerita nih Bule Siti dan Om Joko pun mengikuti semua instruksi yang disampaikan sama Mbah Sugeng. Mereka mulai berberes-beres warung dan memulai dengan menggeser gerobak mie ayamnya ke arah mana? Ke arah timur sesuai instruksinya si Mbah. Nah pas mereka mau menggeser gerobak itu wak mereka melihat sesuatu yang sangat mencurigakan di bagian bawah gerobaknya. Di sana mereka melihat ada butiran beras-beras warna kuning gitu loh wak dan bunga-bunga macam sesajen. Eh ada apa ini? Kita gak pernah taruh ini disini kan? Melihat hal itu seketika Bule Siti dan Om Joko pun langsung kaget. Mereka tahu oh ini mungkin apanya nih tempat si orang gak bertanggung jawab ini menutup warung kita. Dan mereka berdua pun langsung buru-buru membersihkan si sesajen itu dan sesuai lagi dengan instruksi kakek sampah-sampah sesajen itu pun mereka buang kemana? Kekali. Dan setelah sampah sesajen itu dibuang kekali mereka pun lanjut mengecat gerobak mie ayam itu dengan warna kuning. Dicat, arahnya sudah diganti, semua sudah dibersihkan. Pokoknya itu suasana baru lah. Dan tepat sehari setelah mereka mengecat gerobaknya keajaiban tiba-tiba terjadi di mana perlahan tapi pasti para pelanggan mulai berdatangan kembali ke warung mereka. Dan dalam waktu yang singkat warung itu pun jadi ramai kali wak seperti sedia kalah. Nah disitu Bule Sama Om Joko nih mikir oh ternyata apa yang disampaikan sama Mbah Sugeng kemarin itu betul. Kalau gitu kita harus menemui beliau secara langsung nih untuk mengucapkan terima kasih dalam hati mereka kan. Dan kurang lebih sebulan kemudian mungkin karena sibuk kali banyak pelanggan kan wak. Bule Siti sama Om Joko pun baru sempat ada waktu untuk datang berkunjung ke rumahnya si Mbah Sugeng. Pun kemarin juga Mbah Sugeng bilang kalau udah ramai datang ya ke rumah aku kayak gitu kan. Jadi udah ada undangan lah gitu istilahnya. Akhirnya mereka pun mulailah mencari alamat rumahnya Mbah Sugeng. Mereka pergilah ke kota A ini. Karena kan memang Mbah Sugeng tinggal di sana kan wak. Nah tapi sesampai di sana Bule Siti sama Om Joko malah kebingungan wak. Kemarin kan Mbah Sugeng ini bilang kalau rumahnya berada di belakang pasar ini. Dan ternyata betul di belakang pasar tuh ada rumah memang wak. Tapi bukan satu rumah bukan juga kebun rambutan. Di belakang pasar itu ternyata hanya ada perumahan. Dan tidak ada satu pun rumah di sana yang memiliki kebun rambutan. Gak ada udah padat kali di belakang tuh. Bule sama si Om ini pun sampai berkali-kali mendatangi alamat itu. Tapi hasilnya tetap nihil wak. Eh dimana rumah si kakek ini ya? Kakek itu pun udah gak datang-datang lagi ke warung. Mereka terus tuh wak mencari informasi tentang keberadaan Mbah Sugeng ke warga sekitar yang ada di sana. Nah tapi anehnya wak yang gak ada seorang pun yang mengenal sosok Mbah Sugeng ini. Disitu bule sama Om Joko jadi makin punya beban lagi wak. Mereka ingin bersilaturahmi dan mengucapkan terima kasih secara langsung sama Mbah Sugeng. Karena kan Mbah Sugeng sudah membantu mereka lah istilahnya kan. Ini dimana nih dimana kita harus cari Mbah Sugeng? Nah di tengah kebingungannya itu wak. Bule Siti tiba-tiba teringat lah sama keponakannya. Sama siapa? Sama Ana. Wawak yang ngirim cerita nih lah. Karena memang pada saat itu Ana ini sedang bekerja di kota Awak. Akhirnya sebelum pulang ke rumah bule sama si Om ini pun mampirlah ke kontrakannya Ana. Sesampainya di sana bule dan Om pun langsung menceritakan apa yang sedang mereka alami. Mulai dari warung yang mendadak sepi sampai dengan cerita tentang si Mbah Sugeng ini. Awalnya gak begitu kutanggapi cerita mereka Nadia. Aku cuma bilang oh berarti memang ada bule orang baik yang mau membantu bule. Kalau memang nanti alamatnya Mbah Sugeng ini gak ketemu yaudahlah gak apa-apa. Yang penting kan om sama bule udah berusaha nih buat mencari si Mbah ini. Yaudah susah lah nak. Orang dicari gak ada. Cuman nah dimana lagi mau aku cari? Ya tapi cobalah tolong diusahakan dok kata bule Siti ini ke si Ana. Dahlah tuh akhirnya iya iya nantilah coba ya aku cari ya bule. Keesokan harinya Ana ini iseng-iseng lah menceritakan kisah tentang Mbah Sugeng itu ke teman-teman yang ada di kantornya. Sampai akhirnya cerita itu juga didengar oleh salah satu temannya Ana yang namanya Dito. Nah FYI Wak Dito ini juga orang asli dari kota A ini. Kedua orang tuanya juga berasal dari kota A ini. Dan sama pula tuh seperti alamatnya Mbah Sugeng. Rumahnya keluarga Dito ini juga tepat berada di belakang pasar. Nah pas mendengar cerita dari Ana ya si Dito tuh awalnya manggut-manggut aja Wak. Antara percaya sama gak percaya lah awalnya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Dito tiba-tiba mendatangi Ana Wak. Dan mengajak si Ana untuk bicara serius. Nah melihat sikap Dito yang tidak biasa itu ya Ana nanya kan. Eh ada apa? Kamu bilang apa? Dan disinilah secara mengejutkan tepat di momen itulah Dito menyampaikan sebuah informasi. Aduh merinding aku yang sangat mencengangkan. Dito bilang aku tau Mbah Sugeng itu siapa Ana. Hah siapa? Kamu kenal? Eh cepatlah cerita. Nah disitulah Wak Dito mulai menceritakan apa yang dia ketahui tentang si Mbah Sugeng ini ya. Jadi nih Wak ya setelah mendengar cerita dari Ana beberapa hari yang lalu tentang Mbah Sugeng. Ternyata diam-diam Dito ini menceritakan hal itu sama orang tuanya juga. Nah awalnya orang tua ini juga gak tau apa-apa Wak tentang Mbah Sugeng. Padahal orang lama disitu tuh. Sampai akhirnya pada suatu malam ketika ayah Dito ini sedang berjaga di pos kambling. Disitulah ayah Dito ini mendapatkan informasi penting tentang si Mbah Sugeng ini. Dimana pada saat ngejaga malam itu Wak ada nih salah satu sesepuh desa yang juga ikut berjaga di pos kambling itu sama bapaknya. Nah udahlah Bapak Dito ini pun nanya lah ke sesepuh ini. Mbah apa betul di sekitar sini ada warga yang namanya Mbah Sugeng katanya kan. Nah terus secara mengejutkan sesepuh desa itu berkata bahwa oh iya saya mengenal dan mengetahui siapa Mbah Sugeng itu sebenarnya. Dan kalian tau Wak ternyata Mbah Sugeng ini adalah seorang dalam. Dia terkenal sangat sakti, sangat baik hati dan suka menolong orang yang kesusahan. Rumahnya betul berada di belakang pasar dan dia memang betulan memiliki sebuah kebun rambutan. Tapi sekarang semuanya itu udah gak ada. Lahan tempat rumah dan kebun yang Mbah Sugeng ini juga udah dibangun perumahan. Betul Mbah Sugeng udah tidak tinggal lagi di sana Wak. Karena ternyata Mbah Sugeng ini sudah meninggal dunia sejak 30 tahun yang lalu. Nah itulah kenapa pas bule sama Om Joko ini mencari alamatnya gak ada satu orang pun yang tau tentang Mbah Sugeng. Orang Mbah Sugeng yang meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu kok. Meninggal Mbah Sugeng Wak ya Allah menik. Dan disitu ditau juga cerita kalau Mbah Sugeng ini punya anak laki-laki namanya Pak Bimo. Nah Pak Bimo ini tinggal di dekat alun-alun kota itu. Kalau misalnya bule kamu sama Om Joko mau silaturahmi sama keluarganya Mbah Sugeng. Udahlah datangin aja Pak Joko. Eh Pak Joko pula Pak Bimo. Eh Pak Bimo. Iya Pak Bimo. Dan setelah mendapatkan informasi dari Dito itu Wak. Anak pun langsung lah kan menyampaikan semuanya ke bule Siti sama Om Joko. Dan tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun segera berangkat lagi ke kota. Untuk apa? Untuk mendatangi rumah kediamannya Pak Bimo. Dan alhamdulillahnya Wak alamat rumah Pak Bimo ini mudah ditemukan gitu loh. Bisa nih ketemuan sama anaknya Pak Sugeng. Dan setelah mereka bertemu langsung dengan Pak Bimo. Bule Siti dan Om Joko pun langsung menceritakan maksud kedatangan mereka ke sana. Bule bercerita lawak tentang Mbah Sugeng yang telah membantu menghidupkan kembali warung makan mereka yang sempat sepi itu. Nah mendengar hal itu antara percaya gak percaya dengan cerita itu Wak. Pak Bimo ini cuma nanya eh emang bener yang datang ke warung kalian itu bapak saya Mbah Sugeng. Loh ya betul Pak. Beliau datang ke warung kami dua kali Cik. Tapi kan ayah saya sudah meninggal 30 tahun yang lalu Bu. Gak mungkin tuh ayah saya bisa datang ke sana. Nah awalnya kami juga gak tau Pak. Kami bahkan sempat loh datangin alamat yang beliau kasih itu tapi yuk gak ketemu. Loh bapak pikir aja kami dapet alamat itu dari mana. Dari situlah baru kami dapet kabar. Kalau ternyata Mbah Sugeng sudah meninggal dunia sejak lama. Tapi nek gimana pun ceritanya Pak saya sama istri saya tetap mau mengucapkan terima kasih ke Mbah Sugeng. Dan kalau boleh nunsewu kami minta izin diantarkan ke makamnya Mbah Sugeng. Nah Pak Bimo yang masih ragu dengan cerita Bule Siti ini pun akhirnya memilih untuk tidak mengizinkan mereka mendatangi makam ayahnya. Karena Pak Bimo ini masih skeptis Wak secara mereka orang asing kok gak bisa lah mungkin langsung percaya kan. Sama juga halnya Bule Siti waktu pertama kali ketemu sama Mbah Sugeng. Nah sampai akhirnya ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu Wak tanpa sengaja Bule Siti ini melihat ada satu foto usang yang tertempel di dinding rumah itu. Dan foto itu menampilkan seorang laki-laki tua yang Bule kenal sebagai Mbah Sugeng. Masya Allah foto ini ini si Mbah yang datang ke warung saya loh ini Mbah Sugeng kan Pak kata Bule Siti. Nah melihat Bule Siti yang mengenali wajah Mbah Sugeng di foto itu barulah Wak disitu Pak Bimo akhirnya percaya kalau cerita yang mereka sampaikan tadi bukan mengada-ngada. Dari situlah Pak Bimo lebih mau terbuka dimana dia bercerita bahwa semasa hidupnya dulu ayah saya atau Mbah Sugeng ini memang terkenal sebagai dalang yang sakti. Beliau sering sekali membantu orang yang kesusahan Wak dan juga mengobati orang-orang yang terkena santet. Tapi Mbah Sugeng ini bukan dukun ya ya dia memang tulus membantu aja Wak dan karena kesaktiannya itulah Wak setelah dia meninggal pihak keluarga memutuskan untuk menyembunyikan makamnya Mbah Sugeng. Kenapa? Karena kalau nggak disembunyiin takutnya takutnya keluarga nih Wak ya ada banyak orang-orang yang datang kesana dengan niat yang nggak baik. Nanti makam ayah saya dikeramatkan kan entah nanti dibikin apa-apa lah kayak gitu. Dan di pertemuan itu juga Bule Siti sempat nanya nih sama Pak Bimo apa betul semasa hidupnya dulu Mbah Sugeng ini mengenal ayah saya kata Bule Siti kan. Karena kan kemarin Mbah Sugeng bilang kalau mereka saling berteman kan tapi disitu Pak Bimo bilang Wak kalau dia sama sekali tidak tahu tentang ayahnya Bule Siti. Saya nggak pernah tahu Bapak Bule Bapak Mbak gitu setahu saya tapi saya nggak tahu ya Mbak ya kalau memang temannya Bapak harusnya pernah main ke rumah harusnya saya pernah lihat. Tapi saya juga nggak ngerti kalau misalnya teman Bapak di luar rumah itulah kata Pak Bimo yang jelas Pak Bimo nggak pernah tahu tentang ayahnya Bule Siti. Dari situlah Wak mereka menyimpulkan kalau mungkin Mbah Sugeng dan ayahnya Bule Siti ini bukan bertemu di dunia. Melainkan mereka bertemu dan berteman di alam yang lebih baik lah gitu insya Allah amin. Nah datu singkat cerita karena udah saling nyaman satu sama lain ya kan Pak Bimo pun mengantarkan Bule Siti dan Om Joko ke makamnya Mbah Sugeng. Sesampainya di makam Bule dan Om pun langsung membacakan doa-doa dan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Mbah Sugeng ini. Nggak lama setelah itu mereka pun berpamitan pulang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Bimo karena sudah diizinkan berziarah ke makamnya Mbah Sugeng. Akhirnya niat baik mereka untuk bersilaturahmi itu pun terwujud Wak walaupun memang dengan cara yang agak tidak biasa lah gitu kan. Dan sekarang Bule Siti sama Om Joko dapat melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya dengan perasaan yang lebih lega lagi. Dan sebelum videonya aku tutup Wak ada satu hal yang mau aku sampaikan ke kalian ya. Jadi Ana juga cerita kalau beberapa saat setelah Bule sama Om ini berziarah ke makamnya Mbah Sugeng. Ternyata informasi tentang keberadaan makam itu akhirnya bocor Wak ke publik. Wadah tau nih warga-warga disana banyak lah orang yang datang menemui Pak Bimo dan mengaku-ngaku habis ketemu sama Mbah Sugeng juga. Dan selain itu banyak juga yang mendatangi makam Mbah Sugeng sehingga membuat makam Mbah ini jadi rusak jadi kotor gitu Wak. Dan setelah ditelusuri lagi ternyata ya Wak ya informasi ini bocor dari Dito kawannya si Ana tuh bandel kali si Dito ini. Dan hal itu betul-betul sangat mengganggu privasi keluarganya Mbah Sugeng Wak. Bahkan Pak Bimo sama keluarga ini ya sempat pindah rumah. Sempat pindah rumah sementara sambil menunggu ini semua reda banyak yang datang ke rumah dia Wak. Nah jadi itulah dia kenapa buat kalian semua yang mungkin buat warga-warga Jawa tengah nih khususnya daerah yang ku bilang tadi dekat-dekat Semarang. Mungkin kalau misalnya mengetahui kisah dan juga tau informasi tentang Mbah Sugeng beserta keluarganya tentunya nama Mbah Sugeng ini bukan nama aslinya Wak. Ini kan disamarin kan. Aku minta tolong kali ya informasi ini kalian simpan buat kalian sendiri aja lah. Tolong jangan disebarkan kasihan keluarganya Wak. Mari kita hargai privasi mereka dan cukup ambil pelajarannya aja. Nah disini Bule Siti sama Ana pun cuma ingin berbagi cerita aja Wak ya. Udah usah dicari-cari kali. Oke Wak jadi itu tadi kisah tentang Dalang Mbah Sugeng yang telah membantu Bule Siti dan juga Om Joko. Sebuah kisah yang sebenarnya gak begitu menyeramkan Kak Wak. Tapi menyimpan banyak sekali pelajaran dan juga sangat menyentuh hati. Kita doakanlah ya sama-sama semoga Mbah Sugeng dan juga Bapaknya Bule Siti mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dan selain itu kita doakan juga semoga Ana Bule Siti, Om Joko, Pak Bimo dan keluarganya selalu sehat. Dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbil Alam. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama nonton informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Sub indo by broth3rmax